Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel Regis ID saat ini kita akan sama-sama cara register atau cara registrasi kartu perdana telekomsel ya untuk itu mari kita simak, jangan di skip supaya nanti registrasinya berhasil dan tidak ada langkah-langkah yang terlewati dan jangan lupa subscribe channel Regis ID untuk konten-konten terbaru lainnya kita lanjut pertama, tadi saya sudah beli kartu perdana ya, silahkan di cek kartu perdana masih aktif atau tidak masih berlaku atau tidak, yang pertama ya kita bisa buka kartunya harus di cek kita buka kartunya nah ini kartu telekomselnya ya disini juga ada keterangan cara registrasi kartu bisa di lihat bisa menggunakan SMS dan bisa menggunakan website ya untuk menggunakan SMS caranya ketik reksipasi nomor induk pendudukan atau link ya pager nomor kartu keluarga kirim ke 44 ya, kita praktekkan ya nah kartunya HPnya sebaiknya di restart dahulu ya dimatikan dahulu supaya nanti terrestart sempurna kita tekan tombol power ya kita matikan HPnya ya kita matikan dulu karena ada beberapa yang sebenarnya bisa langsung dimasukkan kartunya tanpa dimatikan tapi ada beberapa yang gagal registrasi ketika HPnya dimatikan akhirnya berhasil jadi lebih baik dimatikan dulu ya teman-teman kita cari kita buka kartunya kita ambil kartunya kecil ya sim yang kecil selanjutnya kita hidupkan HPnya ya setelah hidup kita tunggu sampai bar sinyalnya keluar ya kita lihat sinyalnya nah itu ada keluar ya sinyalnya ada full ya nah berarti kartunya sudah terbaca selanjutnya untuk lebih meyakinkan lagi ya bisa di mode pesawat dulu untuk hilangkan sinyalnya lalu dihidupkan lagi mode pesawat dimatikan lagi mode pesawatnya kita lihat sinyalnya masih keluar nah itu penuh sinyalnya ya nah selanjutnya kita masuk ke pesan kita buat pesan baru kita penerimanya kirim ke empatnya empat kali ya empat 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 nah pesan textnya ketik right besar sepasi nomor nick ya nomor nicknya saya blur ya saya blur ya karena ini data pribadi bager lalu lalu nomor kakak nomor kakak nomor kakaknya ini ya yang nomor kakak 18 18 18 lalu pager dan kirim ya ya terima kasih nomor anda telah berhasil diregistrasi nah seperti itu teman-teman cara registratnya sangat mudah sekali ya lalu apa biasanya yang menyebabkan gagal registrasi ya biasanya yang pertama yaitu sinyalnya lemah sinyalnya cuma 1 bar atau 2 bar jadi terkendala saat proses registrasi ya jadi solusinya teman-teman bisa ke tempat tamai seperti pasal di tempat-tempat yang sinyalnya kuat ya yang kedua kartu simnya sudah melewati masa berlaku jadi sebelum beli teman-teman solusinya sebelum beli itu di cek masa berlaku kartunya masih apa enggak biasanya ada di kemasan kartu di luar itu terus yang ketiga nick yang sudah didaftarkan lebih dari tiga nomor jadi solusinya kalau seperti itu teman-teman bisa pakai nick dari anggota keluarga lain ya atau bisa juga dengan cara menghapus nomor yang terdaftar ya itu ada caranya nanti insya Allah saya buatkan videonya ya lalu yang keempat biasanya HPnya bermasalah HPnya tidak bisa mengirim SMS atau seperti apa nah ini untuk mengeceknya bisa pakai HP yang lain atau HP teman atau HP anggota keluarga yang lain ya saudara gitu jadi itu masalah-masalah yang biasanya penyebab gagalnya mudah-mudahan teman-teman berhasil melakukan registrasi yang sudah berhasil bisa komen di kolom komentar dan yang belum berhasil bisa informasikan penyebabnya kira-kira dari keempat penyebab tadi kira-kira yang mana yang menyebabkan gagal registrasinya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih